hai 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 berkata selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel selamat diri oke pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya bagaimana cara mengatasi alat tidak bisa masuk di game dari the street volleyball ya oke ya jadi tampilan seperti ini untuk gamenya dan sudah saya bahas juga untuk cara bermain di gamenya nah kali ini yang akan kita bahas adalah cara kita mengatasi tidak bisa masuk di game dari volleyball ini teman-teman ya oke jadi untuk langkah pertama teman-teman bisa masuk saja masuk ke dalam pengaturan ya kemudian kita cek saja di sini kita cek di bagian manajemen aplikasi ya Nah di sini tinggal kita klik saja seperti ini kemudian di sini teman-teman tinggal pilih saya di bagian daftar aplikasi Oke jadi setelah seperti saat ini tinggal kita cari saja untuk gamenya adalah volleyball ya Nah di sini tinggal kita cari oke kita pilih di bagian gamenya adalah volleyball nah di sini jika teman-teman tidak bisa masuk di game dari volleyball ini silahkan teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah paksa berhenti tonton ya di sini ada menu fitur paksa berhenti teman-teman bisa dipaksa berhenti terlebih dahulu untuk HPnya kemudian tulang yang kedua jika masih tidak bisa masuk teman-teman bisa dimuat ulang teman-teman saja untuk HPnya kemudian yang ketiga di sini ada dua fitur yang pertama adalah hapus data ya jadi kemudian yang kedua adalah hapus charge teman-teman ya dan jadi untuk hapus data ini ketika teman-teman mungkin sudah berada di level dua ataupun tiga ketika teman-teman pilih di bagian ketika teman-teman pilih di bagian hapus data otomatis itu akan mengulang dari nol lagi Nah jadi saran saya ketika teman-teman tidak bisa masuk di game dari volleyball ini teman-teman bisa pilih saja di bagian hapus charge saja teman-teman ya jadi untuk di bagian charge ini adalah sampah dari aplikasinya tadi hapus saja Nah tetapi ketika teman-teman belum bermain dan baru mulai bermain ketika tidak bisa masuk di game dari volleyball ini silahkan teman-teman bisa pilih saya di bagian hapus data tetapi ketika teman-teman sudah di level tertentu ya teman-teman tidak perlu menggunakan hapus data ini yang teman-teman lakukan cukup teman-teman paksa berhenti kemudian teman-teman juga bisa dimuat ulang untuk HPnya dan selanjutnya teman-teman juga bisa dicek untuk di playstore ya jadi teman-teman juga bisa diperbarui untuk game dari volleyballnya teman-teman Nah di sini tinggal kita cek ya Nah jadi ketika fiturnya seperti ini ada menu mainkan seperti ini artinya untuk game kita ini masih game versi yang terbaru Nah jika teman-teman di sini ada fitur yang namanya adalah update maka teman-teman bisa di update dari versi lama ke versi yang terbaru Nah jadi jika ada fitur update disini teman-teman bisa di update saja game dari volleyball ini ke versi yang terbaru agar teman-teman bisa bermain di game dari volleyball ini Oke jadi cukup seperti itu saja ya untuk mengatasi tidak bisa masuk di game dari volleyball ini dan Oke semoga informasi ini bermanfaat selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh